yo what's up meminma bro ya guys ya kan cik kembali lagi ya guys bersama channel kalian tercinta ya guys ya siapa lagi kalau channelnya bangka zut ya guys ya sorry banget kalau diluar ada keributan ya tapi nggak papa ya guys ya oke guys langsung aja kita kembali lagi ya saya bersama channel kalian yang tercinta ya guys sebelum video ini dimulai langsung aja ya guys kalau sih like ya guys ini quick video ya guys ini bener-bener quick video ya guys ya satu jam lagi bakal ada rotasi baru ya guys dan sebelum rotasi baru gue bakalan buka ini ya guys ya Elden ya guys yuk guys langsung aja ya guys ya gimana nih guys ya kabar kalian semua gagalin semua siap selalu ya guys kembali lagi bersama gue ya guys bermain hari-harian dilupakan ya guys ataupun days bygone ya guys oke guys langsung aja kita coba bermain days bygone ya guys ya oke mungkin video ini emm mungkin nggak terlalu panjang ataupun apa ya guys tapi tidak apa-apa kita coba bermain days bygone gue bakalan buka red up nya Elden habis itu kita review Elden habis itu gue bakal kasih tahu kalian sebenarnya Elden ini bagusnya di apa atau dia itu cuman sampah yang perlu di buff ya guys ya tolong komen di bawah ya guys ya komen hip hip hib gitu aja tolong plus plus buff this gitu ya guys langsung aja dikomen guys hahaha soalnya nama developernya itu hibi hibber apa gitu lah guys tapi biasanya dipanggil hib gitu ya guys langsung aja dikomen hip please buff Elden langsung aja komen oke kita balik lagi ya gesa ke layar kalian ya gesa langsung aja kita coba iki ini ya gesa kita nah ini agak saat di amdi hero summon ya gesa nah disini ada red up nya untuk Elden tinggal 57 menit lagi ya gesa ataupun tinggal satu jam lagi ya gesa gue hampir aja kelewatan untuk red up nya ini ya gesa kalau gue udah kelewatan gue enggak ada video buat di review sayang dia ada uang dia ada cuan nih padahal belum menghasilkan ya gesa nah ini kita coba free summon dulu ya gesa enggak tahu ya kenapa free summon sekarang udah enggak ada itu ya gesa enggak ada legendary nya gesa kayak susah banget sekarang dapat legendary dari sini ya gesa Oh masih ada ini dapat legendary guys lumayan Roland satu ya gesa gue kalau buka free summon jarang banget ya dapat legendary ini baru aja dapat legendary ya gesa himi nah kita kita coba emas Samen ya gesa kita coba dapetin Elden ya gesa gue perbi pribadi enggak terlalu suka Elden tapi ya gesa gue pernah lihat ada yang di leather board dia dipakai Elden ya gesa dari kombinasi Elden sama Esther ya gesa nanti emm mungkin di sampahnya sampah kritikalan gitu ya gesa jadi dia enggak main Maximum health melainkan dia cuman main current health ya gesa atau yang serangannya warnanya purple atau ungu ya gesa habis itu dikombinasikan dengan kritikalnya mungkin chain ataupun nero ya gesa dia cuman main kayak gitu ya gesa saya ya kita review nanti aja kita coba emas Samen dulu aja gesa disini benar kita kita gimana caranya harus memanage ya gesa untuk Elden gua udah punya ada satu star ya gesa mungkin satu stars terus gue persentasin dapat banyaknya itu tinggi lagi guys mungkin gua cuman di 1600 aja gesa enggak usah enggak usah banyak-banyak ya gesa kalaupun nanti enggak dapet Elden apa level 10 bintang ya gesa kita bakal coba buka lagi gitu aja gesa gimana kalian memanage sebuah tiket itu sangat penting gesa soalnya kita kan enggak enggak tiap hari bisa main ya gesa pasti ada kesibukan dan lain-lain ya gesa Oke kita coba dapat berapa persen kemudian Wah 1,5 aja sedikit banget guys Wah kurang ini pasti guys biasanya tuh dapat bisa sampai ah iya masih bintang ini gas masih bintang tujuh ya gesa nampaknya ini masih kurang nggak papa ya gesa kita nggak apa-apa kita coba upgrade aja dulu ya kita coba asen kok dikit banget ya gesa Oke kita coba mainkan lagi ya gesa kita coba main kayak gini aja guys main 10-10 aja guys Allah sorry banget ya guys agak lama ya gesa kar Maximus Oke dapet Elden lumayan gue butuh Elden 8 lagi guys G1 Oke kurang 7 6 kurang 6 guys kurang 5 kurang 4 eh eh lumayan gampang ya gesa udah dapet Elden or Greg Zer tuh Oke kurang tiga guys kurang tiga guys kita cuma butuh tiga lagi guys Aduh masa nggak bisa full-star nih Oke kurang satu guys kurang dua guys Aduh masa nggak bisa full-star nih Oh bisa-bisa-bisa guys masih banyak nah kurang satu dulu guys kurang satu guys mungkin ya desa pertimbanganku kan Nah udah guys confirm Oke kita selesai guys kemungkinan dia udah full-star ya gesa udah full-star ya gesa bm perhitungan bangkasutik ini paling jago ya gisah udah berpengalaman berpuluh-puluh tahun bermain days by ini Oke kita coba asen aja dulu ya gesa kalau gue pribadi kalian nah ini pas ya level satu dia di gesa jadi kalau enggak salah ya guys level satu itu kan enggak dihitung jadi level satu ke level lima sekalian cuman butuh empat ya gesa dari tim 4 nanti dikali dikali 10 kalian cuman butuh empat puluh aja ya gesa bukan lima puluh malah ini kan cuman empat puluh ya gesa soalnya level satunya udah terhitung ya gesmas ikan kalian belum maris masih baru dapet ya gesa nah disini gue baru baru bisa menghemat tiket bener-bener menghemat tiket ya guys tadi tiket gue 2000 sekarang tinggal cuman 100 jadi kisaran 1900-an ya gesa lumayan ya gesa nah ini guys untuk kita coba review dulu ya gesa gue juga heran buat bagusnya nih Elden buat apa ya buat masa nge-push campaign kalau nge-push campaign masih bisa lah nge-push campaign kalaupun main di dungeon jelek dungeon itu yang penting critical damage aja gesen biar kalian bisa clear dan gila kalian bisa farming kunci terus terusan ya gesa untuk di expedition juga jelek bisa demik area lumayan bagus untuk di expedition ya gesa mungkin bagusnya ini Elden ya gesa di campaign sama expedition ya gesa untuk untuk apa untuk yang kalian cari kunci sama kalian ngelan boss-boss itu itu bagusnya critical damage ya gesa untuk kalau presentasi itu mungkin bagusnya di campaign ataupun di expedition nya gesa oke kita coba bahas ya gesa untuk ini ya gesa lightning blade Elden cast 12 lightning blades that critical strike for 10% of your car of your critical damage and 5% of their current health as damage to enemies hit lightning blade still 90% damage per enemy pierced hmm oke jadi gitu ya jadi dia itu ngeluarin 12 kayak suriken gitu ya musuh damagenya arena ya gesa dan dia itu bisa nembus musuh di belakang-belakangnya dan criticalnya kalau basicnya 10% dan dia ada 5% maksimum current health ya gesa jadi ini tuh Elden itu serangannya ada purple nya ya gesa jadi dia punya critical sama punya purple kayak Esther ya gesa tapi kalau Esther dia serangannya cuman purple aja ya gesa atau ataupun current health aja gesa nah ini mungkin bagusnya cuman Elden kan dia punya critical sama current health ya gesa lumayan 5% damage nya arena dan tapi jeleknya ya gesa ini jeleknya ya gesa nggak tahu ini udah di isunya udah di di perbaikan atau belum ya gesa jadi ketika kalian ngelawan monster yang lebih besar lebih nyawanya lebih tebel pokoknyanya pokoknya lu monster besar banget ya gesa besar secara nyawa ataupun apa gitu gesa ini apa surikannya Elden itu nggak nembus sampai belakang guys jadi di absorb gitu ya gesa mungkin di absorb gara-gara ini ya gesa ini mungkin teori ya gesa ini teori aja gesa kita coba ke jurnal nah mungkin di absorb sama monster ini gesa mana ya mana yang bisa absorb ya gesa nah ini gesa absorbing projectile hits ya gesa jadi mungkin surikannya dari apa itu surikan dari Elden itu di absorb sama ini ya gesa soalnya surikannya itu termasuk atau terhitung dengan projectile ya gesa jadi ketika ada skor ini ya gesa monster kecil ini dia yang bakal ada kayak bunter-bunter ngelilingin dia itu dia absorb projectile ya gesa jadi mungkin mungkin di gesa teori bangkas uteki go komen di gesa boleh banget di komen ya gesa jadi serangannya Elden nggak tembus ke belakang melainkan cuman di absorb sama ini ya gesa terus juga ada lagi yang bisa nge-absorb yaitu emm Lucifer ya gesa absorbing projectile hits ya gesa jadi mungkin hero Elden sama Lucifer iku ke counter ya gesa jadi apapun nggak nge-hit sama sekali ya gesa itu jeleknya ya gesa untuk Elden ya gesa dia termasuk projectile yang bisa di absorb sama Scorch tadi ya gesa Oke kita coba upgrade Elden dulu ya gesa untuk upgrade nya biasa kalian ambil yang hmm apa ya main current health atau main critical ya gesa kue nggak yakin kalau dia ini bisa DPS ya gesa Hai gue lebih suka kalau dia itu main current health ya gesa terus ada lima persen damage per piece ya gesa hmm ntar gue ambil current health salah dimain dimain sama netizen ya enggak apa-apa ya guys yang pentingan gue suka banget kalau itu ada diskusi ya gesa kalau current health juga ada cooldown nya gesa gue nggak yakin kalau ini orang bisa dibuat jadi DPS ya gesa maka dari itu kita ambil yang current health aja gesa ambilan di atas ya gesa kita ambilan di tengah dulu ambil kita ambilan di tengah sama yang di atas ya gesa lumayan di atas ada cooldown ya gesa karena gue nggak yakin dia bisa jadi DPS ya gesa takutnya nanti diserap sama projectile nya itu tadi ya gesa monster kecil itu gesa ih sangat membandel dia gesa Oke gitu apa ya gesa dan yang dibawah ya gesa kalau dibawah kalian ada 45% karak critical damage sama 50% critical damage langimana lu besar banget kalau di total mungkin ada 150% critical damage kayak gesa tapi kalau dibandingkan dengan DPS cain yang cain ataupun apa ya gesa kalian baginya rantai ya gesa itu eh apa itu rantainya itu ditanya terus-terusan yaitu 100% dia gesa 100% critical hit dan dia tuh terus-terusan ya gesa kurang lebih itu aja ya gesa nah kita coba lihat ya gesa ini kita udah dapat 55% critical damage sama 8% current health ya gesa ini bagus banget ya gesa lumayan lagi Oke kita coba main ya gesa kita coba emm dimana enaknya ya Hai gelatin bak jelek ya gesa kita pakai basoka kita coba main full critical aja gesa kita coba ambil ini terus sama nero Oh iya bonus ya gesa bonus dari video ini ya ya gesa mumpung masih 12 menit kita coba ganti aja ya gesa cain gue gue gesa ini sebagai bonus aja banget di channel kastikin jangan buru-buru boi udara santai disimak gameplaynya ya gesa seperti kalian menyimak gameplay Valorant gitu ini juga termasuk gameplay guys jangan berburu-buru ya gesa nah ini kan ada maksimum health ya gesa kita coba ambil critical aja ya gesa soalnya maksimum health dari nero mungkin jelek ya gesa jeleknya itu kenapa sih soalnya demiknya enggak all out ya gesa jadi jangan cuman kena black hole aja kalau maksimum health dari dark marine ataupun merlin itu bagus soalnya satu arena kena semuanya gesa nah kita bakal reset skill reset skill 3 ya gesa jadi kita coba ambilan di atas guys tadi ini kan chain yang di paling pojok kiri ya gesa kita coba lihat ya gesa apakah nero bisa berada di pojok kiri atas ya gesa gue yakin bisa sih apalagi dia punya critical nampan damage sampai 100% ya gesa kita coba ambilan di atas ya gesa ini khusus video ini ya gesa ini ini kalian bisa melihat chain gue yang paling terbaik hehehe dulu gue sempat review chain itu gua mambilin maksimum health sebenarnya bagus-bagus aja enggak enggak ada yang salah kok terserah lah kalian mau ambil apa aja ya gesa terserah banget Oke ini yang terakhir ya gesa ini kan ada critical damage critical damage dan ini ada ya kita review dikit aja gesa 900% ya gesa 900% of your critical damage on enemies with 10 or less health jadi bakalan bakal nge critical musuh sebesar 900% ya gesa ketika musuhnya dibawah 10% ataupun di 10% nya gesa ini lumayan eksekusi nya gesa Oke kita coba lihat statnya sama aja 176 ya gesa dan nero gue turun ya gesa dulu nero nya di sini gesa sekarang dia turun ada cherry blossom ya gesa yang lebih di atas tapi tidak apa-apa sama aja gesa kita ambil ini ya gesa untuk criticalnya 100% nah oke kita coba main yang tadi Elden ya gesa kita coba pakai persentasi current help ya gesa Hai mana nih cuy gue kayaknya nggak perlu chain dulu ya gesa kita coba kasih ini di sini ya gesa oke kita coba ambil dark Merlin gua bakalan replace dark Merlin ke chainnya gesa Oke jadi di apa formatnya kayak gini ya gesa ini buat nyekaratin musuh ada 8% current health terus ini juga bisa nyekaratin musuh dan ngekill musuh juga bisa nyampa ada 17% ya gesa ini 10 ya gesa ini 10% maksimum health sama nanti ini kalau pasifnya keluar ya gesa 50% deal additional 10% maksimum halo besar banget gesa ini ini diri di apa ya gesa jadi dia 10% terus ditambahin ini guys sama 10% guys dulu gue inget banget ini tuh masih 7% ya gesa sekarang udah 10% guys berarti dark Merlin ini bisa sampai 20% dari maksimum health ya gesa bagus banget guys 20% ya gesa dan ini untuk cooldownnya 8 detik sekedar 8 ini 14 setengah untuk 20% maksimum health ya gesa kayaknya dark Merlin sama Elden ya bagus-bagus lah bisalah saling membantu ya gesa membantu mencara menyekaratkan nanti biar dieksekusi sama jenis ini menemukan teori baru ya gesa di channel kazu teki gesa ini kita coba bermain ya gesa untuk red up Elden udah selesai eh kalian tidak bisa mendapatkan Elden eh kita udah ribu ya sabar ya gesa semuanya memang gitu meskipun tidak enak tapi kalau di tangannya bang kazu teki kesayangan kalian itu ah pasti bisa semua itu bisa akan indah saat waktunya tiba kesini kita pojak-pojak lihat guys oke cain gua oh buset cainnya sekali gerasa eh eh me what the heck dihidup kalian lihat kami kalian lihat enggak ya ya biasa harinya coba kecil lagi hehehe tapi setidaknya Elden bisa dibuat DPS bisa dibuat juga karun hell jgz jadi kalian kalau pengelan bos bos enggak perlu khawatir kecuali nanti bosnya kayak yang ngeluarin ripper itu susah guys sekalian butuh critical yang lebih lebih banyak ketimbang nah main Maximum health ataupun mengkarun hati gesa buset guys kalian lihat gak nih Bu apapun yang kena di tangannya bang kazu teki ini pasti bos paling enak ya gesa meskipun ini sebenarnya sampah ya guys tapi uh nih uh mati semua lumayan DPS nya gesa sekarang second DPS ku gua bakalan pakai Elden ya gesa uh mati Oke kena cainnya gesa bu한데 yang gue elah lihat nih gesa shengol dong heih shengol sini Ayo saja lah Bapak Chloe whoever uren Yeah hai què ya mati semua hahaha gameplay terbaik di channel khasih mati semua guys memang channel khasih teh gitu enggak channel terbaik ya guys aku karun health tuh ada critical sama karun health ya guys ya gue ambil karun healthnya ya guys soalnya gue yakin ya guys untuk Elden nggak cocok untuk buat DPS ya guys ya enakannya gue ambil karun health kita coba lihat ya guys bisa bahkan masih nembus nih untuk jenuh untuk Nero lumayan 8% kita lihat pun serangannya 66 bc ya guys ya lumayan bagus banget ya guys kita coba lihat untuk Jane gue masih belum keluar eksekusinya masih belum keluar guys kita punya karun health kita juga punya maksimum health nanti biar di sampah sama pasifnya apa Nero ya guys ketika musuhnya di bawah 10% pasti mati ya guys ya tuh buset guys ini baru bos tangan-tangan Dewa ya guys ya Kak Zuteki nih guys bang Kak Zuteki tang kesayangan kalian itu memang main apa aja pasti bisa guys tuh 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 kena uh 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 lihat dikasih tuh 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 mati ini semua guys tuh tuh buset Nero gue yang paling jago ini guys kita coba lihat kayaknya banyak nih guys oh lumayan ya guys ya lumayan kalau kata gue bisa jadi kalian punya DPS sebagai critical damage kalian kalian punya mungkin lebih yang ke pasif ya guys kalian dah Karen health dari serangannya ini ya bisa Dark Melin kalian juga punya nih sampai ini Elden ya guys ya lumayan bisa penghenti sama Esther ya guys ya eh kalian kalau main Karen health masih Esther jangan udah ya guys ya udah jangan ngobrol sama Bang Teki ya guys sekalian bukan level sekarang ya guys semua beda ini memang ya guys ya kalau udah masuk ke tangannya Bang Teki semua itu jadi bisa guys untuk bosnya nggak usah masalah ya guys soalnya gue udah udah awaken itu ya guys boss DMG ya guys jadi bos nggak terlalu masalah ya guys jadi yang permasalah sekarang itu itu ya guys apa namanya lebih ke arah seats ataupun mobs saya bisa lebih ke sit-seh huh kemen let's go Oke ini kita coba main satu kali lagi guys lumayan ada karun health sama Maximum health ya guys uh untuk c-nya udah langsung eksekusi ya guys ya pasukan-pasukan kecil soalnya banyak kritikannya udah cukup menembus ya guys untuk masukkan sih masih belum bisa menembus ya guys ya untuk kritik untuk makaran healthnya bisa menembus tuh kayaknya guys masih belum ada isu ya guys satu tembus semua ya guys berarti main negasi tembus 8% current health habis itu kalau bener-bener sedikit banget nanti bisa dieksekusi ya guys sama chain ataupun Dark Merlin ya guys ini bagus banget untuk permainannya yang good game well play banget dari Bangka Azuteki tangan-tangan Dewa apapun yang dikendalikan dengan Bangka Azuteki kesayangan kalian menjadi berkas tersendiri kisih memang ya kisih tangan-tangan Bangka Azuteki mengkombinasikan apapun bisa guys ya tuh gitu hahaha kalau kalian masih bermain ester boy kalian udah bukan levelnya Bangka Azuteki ya guys kalian nggak boleh nggak berhak menghit komentar Azuteki ini kalian masih belum bisa menyaing kesangaran Bangka Azuteki dengan apapun caranya isu-isu apapun masih bisa ditembus ya guys banget Bangka Azuteki ya makanya ya guys ya ih keren gue sayang banget ya guys yang reviewnya udah mepet banget ya guys sorry banget ya guys ya sorry maaf minta maaf sebesar-besarnya ya guys ya tapi ya gimana lagi gue awalnya ngira sih jelek ya Elton ya guys ya ternyata hmm hmm penonton banyak yang iri ya iya 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 kalau ini nggak masalah musuhnya sih nggak masalah pasti mati ya guys selama bosnya itu bukan yang pupet itu pasti mati ya guys ya bos-bos yang cuman hidup satu kali ada doang pasti mati guys apalagi gua ada current health ataupun maksimum health ya guys ya jadi yang bisa nyampang ini maka bakal mati sama ini iya iya mati kan kena kena Dark Merlin langsung bonjrot deh guys ya tanpa tersisa tulang belulang udah punya tulang sekarang udah nggak punya apa-apa ya guys udah dikirim guys ya iya mati ya guys ya kita coba lihat Dark Merlin Dark Merlin boys boy boy Dark Merlin Elden critical damage dari Nero eksekusi eh 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 langsung aja ya guys kita coba lihat sorry banget ya guys untuk write up nya udah selesai kalian enggak perlu bersedih tapi tidak apa-apa ya gasa kalau kalian untuk emang current health mungkin masih bagus ya Esther ya bisa kalian pakai Esther cuman gua lebih pingin yang area demek ya guys area current health attack ya itu kalian bisa pake Elden oke untuk kesimpulan video kali ini ya guys sorry banget videonya kalah lama gak apa-apa ya guys kita lebih ke arah gameplaynya ya guys sama aja kalau kalian lihat gameplay Valorant gameplay, Mobile Legends sama aja gak usah buru-buru ya guys kita juga gameplay boy meskipun banyak AFK oke guys untuk video Elden ya guys gue kira seriusan gue kira ya guys Elden itu buruk guys ternyata lumayan ya guys 8% current health yang nyerang di semua penjuru ya guys jadi semua kena ya guys apalagi ditambah Dark Merlin yang bisa dia itu nyerang up to ya guys 20% maksimum health ya guys jadi bisa dibuat KS atau kill stealing ya guys ataupun nyampai juga bisa banget untuk chain gue itu DPS ya guys jadi gue ngandalin criticalnya untuk nyerang bocil-bocil biar cepet ya guys biar cepet matinya kalau kalian gak punya critical damage itu nanti kalian bakal banyak isu untuk nyerang apa matiin kecil-kecilnya ya guys jadi kalian gak bisa main game ini tanpa critical damage ataupun tanpa maximum health ataupun current health ya kalian kombinasikan tersendiri-sendiri ya terserah kalian pokoknya gue cuma minta satu di like sebanyak-banyaknya udah di like aja udah gak usah pake lama di like sebanyak-banyaknya susah beda minta like ya guys langsung aja di subscribe juga channel Bang Kazuteki channel kesayangan kalian ya guys langsung aja subscribe pertimbangkan di subscribe channel yang Bang Kazuteki biar Bang Kazuteki semangat ya bosan mencap membuat video-video days bygone buat orang Indonesia lagi tutorial gameplay ataupun apapun buat kalian orang-orang kesayangannya Bang Kazuteki ya guys terus aja di komen ya guys video ini kalian mungkin ada tanya ada minta eh kok minta ada kalian request ataupun bikin-bikin video gue bakalan keep gue bakalan bikinin videonya ya guys kalau kalian komen yang sesuatu yang informatif tentang game days bygone bakal gue pin ya guys terserah itu mau teori konspirasi propaganda gak apa-apa guys yang penting konteksnya days bygone ya guys semisal ya guys Bang ternyata ya Bang ya Nero itu bagusnya ini Bang ya kalian cangsi data-datanya apa gitu ya jadi komen bakal gue pin ya guys share video ini ya guys ketongkrongan kalian semua juga boleh banget tolong izi di share juga boleh banget ya guys oke guys langsung aja untuk di follow instagram gue di pojok kiri tolong banget di follow pojok kiri pojok kiri atas instagram bangkazuteki gue ada green screen di belakang ini ya guys nah itu ya guys kalian bisa bikinin gue meme paperisiasi gue di apapun ya guys kalian terseret foto itu gratis buat kalian menfaatkan tolong dipopularkan lah men memenya terserah oke guys boleh banget di join discord ya guys linknya di bawah join discord gue ya guys gue sama manajer gue lagi ngebangun discord untuk komitas days by con indonesia kita besarkan nama indonesia bos di days by con pasti ada di join ya guys semoga aja guildnya apa discordnya itu bisa besar terus ya guys dan dan ya gitu aja untuk reperal dikisitimi untuk reperal tolong bevh jjad tolong banget di input dan ini gue ada baru dapet kayaknya untuk afatanya elden siapa nih bos yang iri dengan bangkazuteki mempunyai elden ya guys ini kalian kalau main current health masih ester tidak usah mengobrol sama saya ya bercanda oke guys sekian di like video kali ini semoga kalian suka dengan video kali ini ya guys wabillahi tawwalidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys see you guys on the next video have a fantastic day and see ya sub indo by broth3rmax